Iya gak tem, oke? Halo kit lover semuanya! Selamat datang di program baru Seiputra Project yaitu diari Anabul. Nah di program baru kali ini aku mau ngobrol tentang kucing. Ya bisa jadi pengalaman ngurus kucing, suka dukanya punya kucing di rumah, atau kelakuan-kelakuan lucu dan ajaibnya kucingku yang mungkin relate sama kalian. Pokoknya untuk program diari Anabul ini kita akan ngomongin kucing terus deh. Untuk kali ini aku pengen mengenalkan beberapa kucingku yang ada di rumah. Sekaligus mau kasih tau juga kekonyolan-kekonyolan mereka yang kadang bikin aku geregetan sendiri. Soalnya walaupun mereka ini lucu-lucu, tapi kadang mereka juga ngeselin. Kadang. Ya kayak si item aku ini contohnya. Kalau lagi diem gini mah lucu banget. Tapi kalau babanya lagi kumat, gemes banget deh pokoknya. Yaudah langsung aja kita lihat sama-sama. Kucingku yang pertama ini namanya Encil, betina. Jenis kucing domestik yang punya kelainan di kuku kakinya dan matanya. Nah, liat nih kuku kakinya itu kayak gak sempurna gitu tumbuhnya. Kayak ada dua kuku yang rapet kan? Nah, di matanya juga kayak ada debu yang nempel di pupilnya gitu. Waktu awal sih pas pertama kali dia muncul ke rumah, aku pikir itu debu beneran. Tapi pas aku coba bersihin, kok gak ilang-ilang? Yaudah akhirnya aku biarin sampe sekarang. Toh Sencil juga masih bisa ngeliat dengan baik? Gak ada gestur kalau pengeliatannya terganggu. Oh iya, Sencil ini waktu pertama kali tiba-tiba muncul di teras rumah, itu sekitar usia 2-3 bulan gitu. Kondisinya parah banget. Udah kurus, melekan, terus banyak kutunya dan bau banget. Gak tau deh dia ditinggal sama induknya, atau dia sendiri yang nyasar terus induknya gak tau dimana. Yang jelas waktu itu Sencil emang kayak nyari-nyari induknya gitu. Yaudah daripada dia hidup sendiri di jalanan, akhirnya aku rawat aja. Tapi waktu itu aku pesimis kalau Sencil bakal bertahan lama. Soalnya kondisi badannya itu cukup mengkhawatirkan sih. Tapi yang mungkin emang rezekinya anak ini ada di rumah ini kali ya. Karena sampe sekarang pun aku masih gak nyangka si Sencil bisa bertahan sampai segede ini. Udah setahun lebih umurnya. Hal yang aku suka dari Sencil adalah dia ini termasuk kucing yang manja banget. Pengennya tuh dilus-lus terus. Coba aja kalau misalnya disodorin tangan ke dia, pasti dia langsung nyamperin. Tapi karena bulunya ada oran-orennya, si Sencil ini juga lumayan aktif dan bawel. Ya kayak gini nih. Kucing aku yang kedua namanya Triana. Betina, kucing domestik juga kayak Encil. Habis sakit dia sekarang. Makanya dia lebih sering begini aja deh posisinya. Waktu sebelum sakit sih, uh, barbar banget. Gak mau diem anaknya. Seolah-olah dia tuh tipe kucing yang suka asik sama dunia sendiri. Jadi walaupun gak ada temen main nih misalnya, si Triana tetep bisa heboh sendiri main apa aja. Liat aja nih hasil kerjaan si Triana. Sofa di ruang tamu sampe habis begini. Wallpaper dinding juga rusak di cekar-cekar sama dia. Makanya si temaku ini suka kesel sama Triana. Suka marahin Triana sampe si Triana ini suka ngumpet-ngumpet gitu. Waktu awal Triana dateng ke rumah, kondisinya hampir sama kayak Encil. Jadi selang seminggu, selang Encil dateng, Triana juga tiba-tiba muncul di depan rumah. Tanpa teman, tanpa indukan, dan benar-benar sendirian. Tapi bedanya sama Encil adalah kondisi Triana jauh lebih sehat waktu itu. Dalam artian, badannya lebih gemuk dari Encil waktu itu. Gak belek kan, terus gerakannya masih lincah. Dan karena aku pikir Triana bisa jadi temennya si Encil, yaudah akhirnya aku rawat aja di rumah. Makanya selama Triana sakit dari seminggu yang lalu, aku kok berasa kayak ada yang kurang di rumah ini. Biasanya tuh dia lari-larian mulu. Di Triana sakit begini, rumah tuh berasa sepi dari suara-suara gaduh. Kucingku yang ketiga namanya si Ebo. Kucing Persia, betina, umur sekitar 4 tahun. Ya sebenernya si Ebo bukan murni kucing aku sih. Awalnya dia itu kucing saudaraku, dan karena ada beberapa hal, jadi dia dititipin, dan udah beberapa bulan ini disini terus. Makanya dari semua kucing yang ada di rumah, cuma si Ebo doang yang gak bisa dipegang-pegang. Maksudnya dia pasti berontak kalau dipegang-pegang atau digendong misalnya. Bahkan disentuh sedikit pun badannya langsung nolak. Kayak gini nih. Satu hal yang bikin aku heran sama si Ebo ini. Dia tuh termasuk kucing yang lempeng banget. Datar aja gitu mukanya. Kayak gak punya semangat buat ngapa-ngapain gitu. Terus juga dia lebih seneng tiduran terus. Diajak main sama kucing lain, diem aja. Sekali gerak, paling kalau gak mau makan, minum doang. Selebihnya cuma tiduran, ngelamun, bersihin gulu, terus tiduran lagi. Misalnya waktu ada kucing yang berantem aja. Kalau kucing-kucingku yang lain kan mereka kepo atau ikutan takut. Lah Ebo lma anteng, kayak bodo amat gitu. Bayangin aja, pas dia lagi minta makan pun, gak ada tuh kayak kucing-kucingku yang lain yang ngeong-ngeong. Si Ebo lma cuma duduk manis di tempat makannya, terus ngelamun. Jadi kalau kita nyanggap, kak, yaudah Ebo gitu terus. Oh iya, paling satu hal doang yang bikin Ebo ada ekspresinya. Yaitu kalau pas lagi hujan, si Ebo paling takut sama suara hujan. Apalagi kalau ada petir tuh. Wah si Ebo langsung ngendap-ngendap ketakutan gitu. Atau kalau petirnya gede banget suaranya. Auto-gibrit dia buat ngumpet. Ebo, Ebo. Berlari. Gak tau ketika di luar hujan. Aku tak mau hujan. Nah kucing aku yang terakhir ini nih, si Itam. Eits, kucing domestik jantan umurnya sekitar 3 tahun lebih. Kalau si Itam ini agak spesial ya buat aku, karena dia itu jadi satu-satunya kucing yang lahir di rumah aku. Dan aku tau persisnya dia, Eits. Dan aku tau persisnya dimana dia lahir. Yaitu di kolong tempat tidur. Dan karena sekarang ibunya gak tau ada dimana, jadi si Itam ini adalah satu-satunya kucing generasi pertama yang udah nemenin dari awal aku nempatin rumah ini. Makanya tadi aku bilang dia agak spesial kan? Eits, Itam mau kemana? Nah, karena agak spesial, aku gak akan ceritain si Itam dulu di episode kali ini. Nanti aku buatin di tayangan khusus ya. Sebenernya sih masih ada beberapa kucing lagi sih. Cuma mereka tuh datang pas mau minta makan doang. Jadi setelah makan, yaudah pada pergi lagi. Gak ikutan tinggal di sini. Misalnya si kucing indukan yang ini nih. Aku gak tau mau namain dia siapa. Akhirnya aku cuma panggil dia ibu doang. Soalnya dari pertama aku nemuin dia 2 tahun yang lalu, entah udah berapa kali dia lahiran. 4-5 kali gitu ya. Dan selalu bawa anak-anaknya ke rumah. Tapi kebanyakan anak-anaknya itu emang pada meninggal gitu karena sakit. Dan sekarang nih si ibu baru lahiran lagi. Tapi gak tau lahiran dimana dan naruh anaknya dimana. Ya palingan kalau anak-anaknya udah bisa jalan, paling bakal dibawa ke sini juga. Oke, itu dia perkenalan beberapa kucing yang ada di rumahku sekarang. Tapi ya sayangnya aku gak bisa nampung lebih banyak kucing lagi. Yaitu udah maksimal jumlahnya. Karena kalau kebanyakan, kasihan tetangga. Yang jadi terganggu kalau kebanyakan kucing. Soalnya beberapa kali juga aku dapet keluhan dari tetangga gara-gara kucing-kucing aku yang suka merusuh di rumahnya. Untungnya karena tetangga aku tau kalau mereka tuh kucing-kucing aku, palingan cuma diusir doang. Nah, kalau kalian yang punya pengalaman serupa, share aja di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu tayangan di Ari Anabul episode kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Kalau gitu aku pamit ya. Bye! Ternyata! 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 Tinaat! Terima kasih.